Pemirsa Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Yusuf Kala, meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk bekerjasama menghadapi pandemi corona di Indonesia. Virus corona menurut Yusuf Kala harus dilawan agar benar-benar hilang dan masyarakat bisa kembali hidup normal. Kita harus berjuang bersama-sama untuk melawan virus ini dengan membatikannya. Itu yang kita lakukan. Banyak hal yang kita bisa lakukan, antara lain dengan isi infektan secara menyeluruh. Sterilisasi kota secara menyeluruh. Karena hanya cara itu dapat mencegah peneluarannya di samping menghindarinya. Tanpa kita berusaha bersama-sama, dan itulah maka pelambaran Indonesia memfokuskan diri antara lain keupayaan itu untuk melawannya. Bukan membiarkannya kemana-mana. Kita harus mematikannya. Tanpa mematikannya dia akan menyebar. Karena apabila hanya menghindar dan tidak mematikannya, tidak mengurangi penyebarannya, maka akan berakibat kepada kesakitan dan kematian. Karena itu akan menyebabkan kesibukan para dokter kita. Rumah sakit kita akan penuh. Jadi rumah sakit akan penuh apabila kita tidak melawannya dan tidak disiplin untuk terhindar seperti itu. Karena itulah selalu saya katakan suatu segitiga yang harus bersama-sama kita lakukan. Menghindarinya dengan tinggal di rumah, dengan segala upaya kesehatan dan sebagainya. Melawannya dengan mematikan virus hidup dengan isi infektan. Kemudian bersiap apabila itu terjadi penurunan dengan upaya kesehatan. Seperti itu. Karena itulah maka kepada seluruh masyarakat, kepada kita semua. Mari kita bangkitkan semangat persatuan. Bukan persatuan untuk merdeka lagi kerana kita sudah merdeka. Bukan lagi semangat kita untuk meningkatkan nasionalisme kerana kita sudah nasionalisme. Tapi semangat untuk menyelamatkan bangsa ini daripada kesulitannya. Semangat untuk menyelamatkan bangsa daripada penyakitnya. Semangat untuk menyelamatkan dari virus itu. Dan itu bisa dilakukan. Tapi kita disiplin dan bersatu. Hanya itu. Dan berupaya. Sambil berdoa tentunya. Dan itulah merupakan harapan kita dalam bulan pesuki Ramadan ini. Sekarang berakhir, ikutilah seluruh petunjuk yang diberikan oleh pemerintah, oleh pejabat, atau juga oleh masyarakat keseluruhan. Dan bersama melawan itu dengan mencukikan atau mesteralisasi rumah kita, masjid kita, gereja-gereja masyarakat tertentu pada umumnya. Dan kita semua persisitas ini. Itu cara untuk menyelamatkan, membangkitkan kembali bangsa dalam perjalanan. Pemirsa kami ajak Anda untuk memantau penerapan PSBB di sejumlah wilayah hari ini. Terima kasih telah menonton! 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 Merak, kota Cilegon, Banten. Para pemudik terpaksa memilih pulang kampung karena sudah tidak memiliki pekerjaan. Ratusan pemudik ini baru tiba di terminal terpadu Merak, Cilegon, Banten dini hari tadi. Mereka datang dari pelabuhan Bekauni untuk tujuan ke sejumlah daerah ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Polisi pun kemudian mengarahkan pemudik ke area terminal untuk didatang. Para pemudik yang sebagian besar buruh harian lepas ini terpaksa pulang kampung di masa pandemi corona karena sudah tidak memiliki pekerjaan. Kekhawatiran tetap ada, Pak. Karena kita tahu dari media pun gencar sekali. Akan tetapi kita, mohon maaf ya, kita bukan mengalahkan kekhawatiran. Akan tetapi kita juga, satu di sana sudah kita tidak ngapa-ngapain, tidak ada aktivitas kerja, Pak. Jadi kita kan tetap harus di sana juga mohon maaf dengan ada harus makan, tapi pekerjaan tidak ada. Namun sayangnya, karena tidak ada petugas di area luar terminal terpadu Merak, ratusan pemudik ini berdesakan menumpang angkot tanpa memperhatikan physical distancing sesuai protokol kesehatan. Dari Cilegon, Banten, Wim Salim, AINews melaporkan. Dan masih soal penerapan aturan larangan mudik, kita akan pantau situasi di lokasi penyekatan pemudik. Malam ini sudah ada pangeran negara di Tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pangeran, seperti apa pantauan penyekatan pemudik di sana? Uci, AB, baru saja petugas gabungan kembali melakukan pemeriksaan kendaraan di kilometer 31 ruas tol Jakarta Cikampek yang menjadi titik penyekatan kendaraan yang datang dari arah Jabodetabek menuju ke arah Cikampek. Mengingat sebelumnya petugas gabungan ini sempat beristirahat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi untuk melakukan santap buka puasa. Namun kami memohon maaf karena kami tidak dapat menunjukkan visual lebih jelasnya mengingat saat ini hujan deras disertai angin kencang sedang melanda kawasan Cikarang dan sekitarnya. Berbicara soal angka pelanggaran yang terjadi pada hari ini tepat di 4 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah kami melihat memang masih ada sejumlah pelanggaran yang terjadi tercatat bahwa hari ini sudah ada 156 pelanggaran mayoritas pelanggaran memang masih dilakukan oleh kendaraan pribadi sebanyak 92 kendaraan dan 64 lainnya dilakukan oleh kendaraan umum seperti bus dan juga travel dan sampai saat ini memang petugas gabungan masih melakukan pemeriksaan secara ketat bahkan ada pun tiga indikator sederhana yang digunakan untuk menentukan sebuah kendaraan akan melakukan perjalanan mudik atau tidak pertama dilihat dari apakah penumpang yang ada melebihi kapasitas yang sudah ditentukan kemudian yang kedua apakah para penumpang tersebut membawa barang-barang berlebih yang ketiga apakah para pengemudi tersebut membawa surat tugas dari instansi tempat mereka bekerja apabila didapati satu prasyarat saja yang dilanggar oleh para pengemudi ini maka dapat dipastikan para pengemudi tersebut akan diminta untuk kembali ke arah Jakarta melalui gerbang tol Cekarang Baratiga dan tentunya kebijakan larangan mudik ini memberikan pukulan berat bagi kita semua sebagai masyarakat Indonesia yang memang memiliki tradisi pulang kampung namun di tengah pandemi virus corona seperti ini tentunya kita semua harus mendukung dengan memberikan kesadaran kolektif melakukan kerjasama untuk tetap berada di rumah dan tidak mudik menjaga kesehatan kita dan mendukung program pemerintah agar kita semua dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia Uci Abe Terima kasih Pangeran Negara laporan Anda langsung dari Cekarang Barat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Masyarakat muslim dunia akan merayakan hari raya Idul Fitri di tengah pandemi corona Di tanah air majelis ulama Indonesia pun menghimbau umat muslim untuk sholat Idul Fitri di rumah terutama bagi yang tinggal di zona merah Lantas bagaimana tata caranya berikut panduannya Pandemi virus corona di seluruh dunia mempengaruhi berbagai tatanan kehidupan tidak terkecuali pelaksanaan ibadah di tahun ini Sejak mulai mewabah di Indonesia Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar semua warga berkegiatan di rumah termasuk pelaksanaan sholat, tarawih, dan Idul Fitri Majelis ulama Indonesia pun mengeluarkan fatwa salat Idul Fitri di masa pandemi corona Menurut majelis ulama Indonesia salat Idul Fitri dihukumi sunnah muakat atau ibadah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan Salat id disunahkan dilaksanakan di tanah lapang atau masjid secara berjamaah Namun untuk menekan penyebaran virus corona Salat Idul Fitri tahun ini dianjurkan dilaksanakan di rumah Terutama jika ia berada di kawasan penyebaran COVID yang belum terkendali Nah, pelaksanaan salat Idul Fitri baik di masjid ataupun di rumah tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dan juga menjaga terjadinya potensi penularan Jika salat Id dilakukan secara berjamaah sedikitnya dikerjakan bersama empat orang Seorang menjadi imam sekaligus kotib dengan tiga makmum Namun jika tidak mampu berkutbah bisa ditiadakan Bagi yang melakukan salat Id sendiri dilaksanakan dengan suara pelan dengan tetap melaksanakan rukun salat Id yakni bertakbir tujuh kali setelah takbiratul ikhram dan bertakbir lima kali di rakaat kedua Sementara untuk panduan kutbah Idul Fitri setelah salat kotib bertakbir sembilan kali dan tujuh kali di antara kutbah Kutbah dianjurkan berisi nasihat untuk diri sendiri dan keluarga Sebelum menutup kutbah Kotib membaca doa untuk Mas Latan umat di masa pandemi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.